ya terus kalau misalnya dia misalnya habis dapet job apa dia bisa traktir anak-anak temen-temennya ya itu sering banget tuh jadi ketemu di lapangan bola aja disini kalau dia main Avengers udah ketemu kalau enggak dia enggak tapi cuma waktunya sendiri aja agak susah juga ya untuknya karena masih lucu deh ya jadi kita ketemu cuman kalau dia kabarin kal gue main hari ini oh ya udah dateng enggak tentu juga dia emang suka kadang dadakan biasanya pokoknya hari-hari itu mau main biasanya baru ngabarin ya udah main aja gitu melihat sekarang Bilar udah dipuncak karirnya nih sebagai teman juga dia semakin sukses punya rumah baru juga Natang kok kan abang sebagai temen seperti apa sih ya ya pasti seneng lah ya lihat temen karirnya bagus terus pencapaian mungkin pencapaian yang belum tercapai mungkin sebagiannya tercapai di tahun ini sangat seneng banget ya ngeliatnya ya mudah-mudahan itu dia Bilar sukses mungkin bisa temen-temennya menyusul lah menyusul buat sukses juga oke tapi mungkin kalau misalkan lagi ngumpul bareng mungkin di luar dari main futsal atau sejenisnya itu sempat ada omongan si Bilar itu mau apa nikah di akhir tahun terjauh-tahun nggak sih konsep-konsepnya sendiri yuk coba lagi jawab yuk kalau itu kurang-kurang tahu maksudnya kayak becandaan aja gitu dari Bilarnya mungkin dari temen-temen yang lain gitu kalau dari Bilarnya sih dia lebih ke tertutup sih maksudnya bukan tertutup kayak lebih jalanin aja sih yang kalau yang kita lihat ya jadi nggak ada bercanda-candaan tuh nggak ada kita juga sebagai temen ya bercandanya nggak terlalu arah ke sana soalnya kan lagi disorot banget disitu kita lebih biasa kayak kenal Bilar biasanya aja nggak ada kayak sebelum ya dia kenal Lesti atau gimana ya jadi nggak ada kayak biasa aja semuanya tapi kalau menurut lu sebagai temen sendiri kan dia kan emang sekarang ya sama Lesti gitu kayak keren sama tipikal dia banget sih keleles gitu gimana ya ya kayaknya sih ya kalau yang kita lihat cocok aja soalnya kan sampai sekarang kayaknya masih makin inilah ya makin kompak lah gitu ya jadi ya kita sih dukung-dukung aja sih apa yang Bilar terlihat dia menjadi menjadi religius banget nggak sih ketika kita sama Lesti ini iya betul jauh banget coba sama yang dulu gitu saya kenal Bilar itu dari tahun 2012 udah lama banget lama dulu kita masih bareng ya kan ya namanya laki ya kan nggak salah tapi sekarang Bilar yang sekarang jauh banget jauh baik banget bagus ya positif positif banget sebagai teman mungkin yang tadi kan tadi kan juga bilang lama karena salah Bilar sosok Bilar sendiri seperti apa sih di mata kalian berdua Bilar Bilar itu juga kalau misalnya apa namanya care sama temen caranya aduh parah 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 pangkernya misalnya kalau misalnya susah selagi dia bisa bantu pasti dia ya betul-betul ya pokoknya dia gimana ya orangnya sih fun dia lebih banyak bercandanya terus kalau misalnya dia misalnya bercandanya abis dapet job apa dia bisa traktir anak-anak temen-temen itu sering banget tuh kalau kayak gitulah mungkin oke terakhir sebagai teman mungkin ada harapan buat berlaku bagi ya apa ya harapannya sih ya kalau misalnya memang mereka berdua cocok dan jodoh ya lanjutkan gitu ya kita sih temen sih selalu support apa yang Bilar menurut dia ya terbaik apalagi sekarang posisinya Bilar udah gimana ya jauh lebih baik ya pokoknya dari mulai karirnya dari mulai keperibadiannya semuanya udah best banget sih ya jadi kita sih dukung-dukung aja karena sejauh ini ya positif terus ya semuanya positif ya 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 ya